Pemirsa PMK Tanjap Timur gelar upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-116, Hutsapu PP ke-74, Hutsatlitmas ke-62, Hutsatlitmas ke-105 tahun 2024. Senin 20 Mei 2024, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar upacara gabungan dalam rangka memperingati Harkitmas ke-116, serta Hutsapu PP ke-74, Hutsatlitmas ke-62, Hutsatlitmas ke-105 di lapangan kantor bupati. Bertindak sebagai inspektor upacara Wakil Bupati Tanjap Timur Haji Robina Liansyah. Dalam sambutannya Wakil Bupati Tanjap Timur menyampaikan sambutan Bupati Tanjap Timur, Pemerintah Kabupaten Tanjap Timur mengucapkan selamat memperingati Harkitmas ke-116, Hutsapu PP ke-74, Hutsatlitmas ke-62, dan Hutsatlitmas ke-105. Peringatan Harkitmas tahun 2024 mengusung tema Bangkit untuk Indonesia Emas. Hadir pada acara tersebut Sekda Tanjap Timur, Kepala OPD, Verkopimda, Pabung 419, Polores Tanjap Timur, serta para peserta upacara. Di akhir acara dilanjutkan dengan penyerahan toa serta pemusnahan barang bukti minuman beralkohol sesuai perda nomor 10 tahun 2017 Satpo PP Tanjap Timur. Harap para pemanggung-pemanggungan kebijakan penjaga perda, Satpo PP utamanya, Satpo PP terus meningkatkan dirinya, sumber dayanya. Masyarakat semakin maju, masyarakat semakin berkembang, nah kawan-kawan Satpo PP juga harus berkembang lanjut. Yang saya pesankan berhenti kemudian keulih. Masih ada tuh teriakan-teriakan adik-adik kita, masyarakat kita yang ditangkap, kemudian tiba-tiba dipanggap. Memang susah mencari mimpinya, karena tidak ada yang berani melakukan itu. Mimpi itu oknum. Masyarakat di momentum yang ini, itu tolonglah diskon, jangan lagi ada itu, jangan lagi ada persoalan itu. Ya kalau memang dia bersalah, itu proses. Kita punya ketentuan, kita punya apa-apa. Itu aja. Dampak juga sama, harus. Harus bisa meningkatkan dirinya, lebih baik lagi. Wilayah kita, tahu sendirilah. Jadi terjadi kebakaran, bagaimana kemudian resipu daripada pemanggaraan. Rama Admiral, Cik TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!